Di daerah Sungai Kambang ada tempat makan yang lokasinya rada nyempil, tapi selalu ramai dikunjungi PNS dan karyawan. Bahkan setelah Tribun Jambi.com melakukan peliputan, ada pengunjungnya yang berasal dari Payos Lincah. Dedi, satu di antara pengunjungnya yang bekerja sebagai PNS, mengatakan ia sering makan siang di sini apalagi bareng teman kantornya. Hari ini Dedi memang terlihat datang bersama beberapa teman kantor yang berseragam sama dengan dirinya. Warung makan Telago Biru sendiri menyuguhkan berbagai menu masakan rumahan dengan menu-menu Nusantara. Pilihan menunya juga cukup banyak, ada sekitar 30 menu yang bisa dipilih oleh pelanggan. Selain menu utama, tempat makan ini juga menyediakan berbagai menu sayuran, mulai dari kembang kates, genjer, urap, dan berbagai macam sayuran tradisional Nusantara lainnya. Harganya cukup bersahabat hanya 18 ribu per porsi tergantung lauk yang diambil. Warung makan Telago Biru mengusung konsep tempat makan prasmanan, konsumen bebas mengambil nasi lauk dan sayuran yang diinginkan. Yang dihitung hanya lauknya saja, sedangkan sayur, sambal, dan nasi tidak dihitung dan boleh nambah. Warung makan prasmanan Telago Biru berlokasi di jalan Kolonel Amir Hamzah Lorong Telago Biru. Buka mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat. Walaupun berada di dalam lorong, warung makanan ini memiliki parkiran yang cukup luas.